Kalo papa tuh yang menenangkan, yang bijak, yang adem gitu. Jadi kalo mama sama papa, katanya kalo secara zodiac emang cocok. Apa yang paling kamu suka sifat papa tuh apa selain adem? Apa lagi yang bener-bener bisa bikin kamu nempel banget sama papa? Adem aja kalo sama papa tuh ngomongnya tenang. Kalo sama mama tuh harus pake urat gitu. Jadi yang satu ase, yang satu kompor gitu ya. Tapi mohon maaf nih sayang, Salsa tau kalo papa ini papa sambung? Tau. Ya wih kalo gak tau kita juga ngomong, barusan disini wih. Kan umurnya 2 tahun kan? Kadang umur 2 tahun belum tentu dia mengingat gitu masa-masa kecilnya. Saat itu. Saat itu. Karena kalo mudah terus. Ya karena wih kalo kita berdua, kita gak pernah kelarang kakak Salsa tuh ketemu sama ayahnya. Gitu. Jadi memang hubungan kita baik. Kita pisah pun juga secara baik. Selaku amin. Jadi kalo ada apa-apa pun ayahnya Salsa komunikasinya sama papa. Bukan sama mama. Gitu. Setiap malam. Apa doanya? Apa sih tuh dulu doanya? Jadi kan dulu tuh doain, apa namanya, almarhum kakek, papanya mama. Terus abis itu doain kakek nenek, eh apa? Iya. Jadi kalo dulu tuh anak-anak masih kecil tuh kalo mau bobo, baca doakan. Nah nanti abis bismikobloh ma'ah ya wa'amut, baca doa tuh untuk siapa. Nah semua papanya tuh mengajarkan supaya ayahnya juga didoain. Gitu. Hmm. Aduh bagus ya mengajarkan sedari dini gitu loh. Kita terus mengingat Tuhan dan juga keluarga kita. Supaya dimudahkan segala urusan diberikan kesehatan. Ayah sambungnya juga bagus tidak memutus tali silaturahmi. Betul. Bagus banget. Karena gak banyak juga yang seperti itu. Tapi ya kalo kita ngeliatnya seneng lah. Ada silaturahmi yang terus terjaga gitu ya. Ngomongin soal silaturahmi. Katanya silaturahmi kamu dengan Lesti Kejora. Kabarnya keadaannya semakin membaik setelah kamu putus dari Lutfi. Lutfi siapa? Lutfi siapa namanya? Ujus! 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 Pak memang semua ini Ujus. Semua ini pasang beri Ujus. Ujus. Lutfi siapa guys? Lutfi. Itu dia pemain suling. Kok si Tede mau sih sama pemain suling? Emang kenapa pemain suling juga banyak? Wih!